Intro Banjir bandang menerjang kawasan Cibuntu, Sukabumi, Jawa Barat Intro Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat Gedung tempat tinggal di B1B, India, runtuh 10 orang tewas Intro Halo selamat malam pemirsa, tim gabungan Paris Cream Mabes Polri memeriksa 12 saksi terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung pada Agustus lalu diduga salah seorang saksi lalai hingga memicu terjadinya kebakaran informasinya akan kami hadirkan dalam INews malam bersama saya Mirva Suri Intro Banjir bandang menerjang kawasan Cibuntu, Sukabumi, Jawa Barat dua orang dilaporkan hilang akibat terbawa arus banjir Luapan air sungai Cibuntu meluas hingga membanjiri perkampungan warga sore tadi, salah satunya di kampung Cibuntu, Sukabumi, Jawa Barat banjir bandang tak hanya merendam rumah warga tapi juga menutup akses jalan Banjir juga menghanyutkan sejumlah kendaraan dan menghanyutkan rumah warga dua warga juga dilaporkan hanyut terbawa arus banjir Banjir akibat luapan sungai Cibuntu setelah beberapa jam wilayah Sukabumi turun hujan lebat aliran air yang tiba-tiba menerjang membuat warga panik Belum diketahui kerugian material akibat banjir ini Banjir juga merendam sebuah pabrik air mineral di kawasan Cicuruk, Sukabumi akibatnya operasional pabrik terganggu saat ini pendataan akibat banjir masih terus dilakukan hujan terasi yang melanda wilayah Bogor, Jawa Barat membuat bendungan Katulampa berstatus siaga satu tinggi muka air mencapai 250 cm naiknya muka air di bendungan Katulampa disebabkan tingginya curah hujan di kawasan puncak Bogor debit air mulai naik pada pukul 17 lebih 56 waktu Indonesia Barat dengan status siaga tiga namun ketinggian air terus bertambah hingga mencapai 250 cm atau siaga satu ini tadi dilaporkan jam 6 oleh Pak Andi penjaga bendungan Katulampa bahwa bendungan ini siaga satu ketinggian airnya berapa Pak Andi tadi? 250 cm sempat bertahan cukup lama sekarang Alhamdulillah sudah turun lagi tetapi mohon agar warga Bogor yang berada di lintasan sungai di Liwong ada 13 kelurahan agar waspada saya juga baru saja kontak dengan Pak Bumro DKI untuk menyampaikan agar semua waspada mudah-mudahan air tetap menurun tetapi semua tetap waspada siaga sementara itu pemirsa hujan deras di sejumlah wilayah di Jakarta membuat kawasan TPU Karet Bifak Karet Tengsin, Jakarta tergenang genangan air mencapai ketinggian 30 cm jalanan yang tergenang membuat kendaraan terpaksa melewati jalan layang kita beralih ke informasi kebakaran mengelanda permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta akibatnya 21 rumah warga Ludes terbakar 17 mobil pemadam dikerahkan dalam kebakaran yang kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Maga Besar Taman Sari, Jakarta Barat api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian namun kebakaran Senin sore ini mengahuskan 21 rumah di 2 RT total terdapat 80 jiwa kehilangan tempat tinggal padahal lari warga padahal ketakutan sudah turut semua orang-orang kos ya sudah orang-orang kos bakaran saya narik-narik motor motor nggak bisa ketarik kebakar selepas saya lari aja ya, tolong minta bantuannya lah sama pemerintah kadang KED begini rumah saya juga sebagai RT saya pun nggak punya pakaian kebakar semua kakak apapun semua diduga api berasal dari kurset ting listrik salah satu rumah yang ditinggal penghuni jah untuk sementara warga terdampak kehilangan tempat tinggal akan direlokasi ke Gerol Kasari, Jakarta Barat Pertama yang kita minta adalah bantuan mengenai pakaian ya pakaian atau air minum tapi sudah disiapkan untuk dari dari Bansos tadi sudah dipicarakan ya rencana untuk relokasi saat ini apa kemudian? rencana relokasi di depan loka indah pak di depan loka indah pak menerikan tindah nanti kalau cuaca hujan nanti pindah di Gor 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 Senin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat perumahan padat penduduk di Tamasari, Jakarta Barat terbakar kobaran api melahap puluhan rumah warga dan sejumlah rumah indekos petugas memadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan kobaran api pemadaman pun terkendala sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran yang berada di gang sempit penyebab kebakaran belum diketahui pasti dugaan semutara api muncul karena kosketik listrik dari salah satu rumah warga di Jakarta Tim Leputat Angis melaporkan seorang pengemudi taksi online protes saat terjaring razia parkir liar di Kemayoran Jakarta pengemudi pun nekat menghadang petugas saat mobilnya akan diderek protesnya pun sia-sia mobilnya tetap di direk petugas dia mengaku sejumlah kendaraan lain karena kedapatan parkir sembarangan di sepanjang jalan HBR Motik hingga Sumur Batu selain melanggar aturan razia parkir liar ini dilakukan untuk mencegah kerumunan set masa pengetatan PSBB dari Jakarta Rani Sanjaya Anyus melaporkan razia justisi COVID-19 yang digelar petugas gabungan di Jati Baru Tanah Abang Jakarta diwarnai protes sejumlah penumpang dan pengemudi angkot para pengemudi bahkan mengancam akan menggok masal jika operasi serupa terus digelar seorang pengemudi angkutan umum protes kepada petugas yang menggelar razia justisi COVID-19 di Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta pagi tadi sopir protes karena harus mematasi jumlah penumpang di bawah 50% dari total jumlah penumpang hal ini membuat omset pendapatan harian para sopir menurun drastis dan terancam tidak bisa mengejar setoran protes juga dilanggar sejumlah penumpang yang merasa terganggu dengan razia tersebut karena menyita waktu dia seharusnya ngebilangin atau ada petugas dari sini datang ke itu lah datang ke mana namanya ke stasiun yang dalam pengeteman itu saya mohon minta jadi orang jadi mengambat kalau begini mengambat kita ini merasa terganggu dengan ada operasi ini nah terganggu waktu kerja tidak terbatas sementara itu sangsi bagian kendaraan umum yang melanggar akan diberikan surat teguran sangsinya tidak ditunjukkan kepada driver tapi sangsi ditunjukkan kepada pelaku usaha artinya si pemilik dari angkutan tersebut bila ada pelanggaran pertama akan diberikan peringatan secara tertulis kalau ada pelanggaran lain pelanggaran berikutnya maka dendanya cukup besar dendanya bisa 50 juta para sopir angkot bahkan mengancam akan mogok masal jika harus terus membatasi jumlah penumpang dari Jakarta Rani Sanjaya Ajus melaporkan pemirsa puluhan seniman kuda lumping dan bantengan berunjuk rasa di depan pendopo pupati jombang jawa timur siang tadi mereka mendesak pemerintah kawupaten membuka kembali izin penyelenggaraan seni bantengan agar seniman dapat kembali bekerja puluhan seniman kuda lumping dan bantengan berunjuk rasa di depan pendopo bupati jombang jawa timur dengan menampilkan keahliannya pekerja seni ini menuntut bupati jombang Munjida Wahab segera membuka kembali izin menggelar pertunjukan seni bantengan yang dilarang sejak pandemi covid-19 melanda faktor ekonomi membuat para seniman harus kembali menggelar pertunjukan yang menjadi mata pencaharian mereka itu kita bisa mendapatkan curhat izin untuk main di tempat-tempat sesuai wilayah-wilayah masing-masing kalau kita dibutuhkan selama ada kesenian jawa seperti jalanan dan pantai itu aja kita tuntut karena sederhana sebenarnya gak macem-macem cuma bisa menurunkan curhat izin main lagi dan waktunya siang ataupun malam sesuai kita mematuhi protokol kesehatan memakai masker jaga-jaga tetap kita lakukan supaya kita bisa menjadi kesenian yang tangguh sementara Pemkap Jombang menyatakan belum bisa membuka kembali perizinan kesenian rakyat ini untuk mencegah penularan covid-19 yang pertama kondisi Kabupaten Jombang masih gureng jadi yang terkonfirmasi di wilayah kita itu masih naik turun belum turun yang kedua kegiatan ini pasti akan menimbulkan keruguran pasti sama seperti itu ketika menemui perwakilan demonstran Pemkap Jombang meminta para seniman bersabar hingga penyebaran covid-19 di Jombang menurun dari Jombang Jawa Timur Mukhtar Bagus Ainews melaporkan Pihak keluarga Pihak keluarga memakamkan jenazah Rinaldi Harley Wismanu korban pembunuhan mutilasi yang jasad yang ditemukan di apartemen Kalibata City kami hadirkan informasinya usai jeda berikut selamat menikmati selamat menikmati